Intro Hai sahabat kece, pelatih kepala Jepang yaitu Park Chobong mengungkapkan hal yang menjadi penyebab kegagalan total Kento Momota di kompetisi All England 2021 Dikutip dari Indosport.com Pebulu tangkis Kento Momota diketahui melakukan comeback di kompetisi All England 2021 setelah sekian lama absen dari turnamen internasional dan terakhir kali bermain di kompetisi Malaysia Masters tahun 2020 dimana dirinya menjadi juara saat itu Tetapi setelah mengalami kecelakaan mobil saat hendak bertolak bandara untuk kembali ke Jepang Pebulu tangkis Kento Momota terpaksa harus menjalani pemulihan dalam waktu yang cukup lama sampai dirinya absen dari All England 2020 dan kompetisi pun vakum setelah itu akibat pandemi COVID-19 Setelah lebih dari setahun Pebulu tangkis peringkat satu dunia itu pun comeback di kejuaraan All England 2021 walaupun seharusnya ia melakukan comeback di kompetisi Asian League tetapi didiagnosa positif COVID-19 saat hendak bertolak ke Bangkok, Thailand dari Jepang Tetapi di ajang comeback Kento Momota kali ini wakil Jepang ini tidak meraih hasil maksimal setelah tersingkir di babak perempat final atas wakil Malaysia Lee Zijia Pebulu tangkis Kento Momota kalah dalam pertandingan straight game atas Lee dengan skor akhir 16-21-19-21 pada Jumat 20 Maret 2021 di arena Birmingham, Inggris kegagalan Kento Momota meraih gelar di All England 2021 pun mendapat sorotan dari Park Chubung dimana menurut kepala pelatih Jepang itu San pemain memang tidak tampil dengan maksimal Lee Zijia adalah pemain ofensif yang kuat Momota harus bekerja lebih keras untuk bertahan tapi kali ini dia tidak melakukan kontrol yang baik karena tidak ada pertandingan untuk waktu yang lama katanya Momota mengalami banyak gangguan dalam kasus konsentrasi dia lebih banyak kesalahan tetapi kami akan berusaha mengembalikan lagi rasa bersaingnya ke depan ujar Park Chubung dikutip dari media IUK lebih lanjut Park Chubung menjelaskan bahwa Kento Momota tidak memiliki masalah pada kebugaran fisik dan pergerakannya satu-satunya masalah pada sang pebulu tangkis peringkat satu dunia adalah mentalitasnya sampai saat ini Kento Momota sudah memenangi kejuaraan di berbagai kompetisi internasional dan dia mempunyai ide bahwa dia harus menang kebugaran fisik dan pergerakan Momota tidak bermasalah kuncinya adalah dia harus mengusung ide saya harus menang pikiran dan tekanan psikologis terlalu besar tuturnya tim bulu tangkis Jepang yang mengikuti kompetisi All England 2021 akan menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu setelah kembali ke negaranya dan kemudian memulai latihan intensif pada 14 April selamat menikmati